PSIS semarang resmi lepas Finky Pasamba ke PSM Makassar Manajemen PSIS semarang resmi melepas salah satu pemainnya Finky Pasamba yang memilih hijrah ke sesama klub Liga 1 yakni PSM Makassar Karena masih terikat kontrak, PSM Makassar memberi fee transfer ke PSIS yang nominalnya disepakati hanya diketahui oleh kedua belah pihak klub Kami umumkan Finky pindah ke PSM Makassar dengan status transfer, kata Chief Executive Officer CEU PSIS Yoyok Sukawi Dikutip dari laman resmi klub, Kamis 3 Juni 2022 Tak lupa Yoyok menyampaikan terima kasih kepada Finky atas dedikasinya selama membela Laskar Mahesa Jenar Mewakili manajemen PSIS, Yoyok juga mendoakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu untuk senantiasa diberi kesuksesan di klub barunya Sukses dan sehat terus Finky baik di dalam maupun di luar lapangan Pungkas Yoyok Selama di Semarang, pemain berusia 29 tahun itu juga punya peran penting Ia nyaris selalu jadi pilihan utama di posisi gelandang bertahan Finky telah memperkuat PSIS sejak 2019 setelah dari Borneo dan hampir selalu menjadi pilihan untuk dimainkan di setiap laga Di PSM Makassar, pemain kelahiran Ambon, Maluku itu menjadi rekrutan keempat klub berjuluk Juku Ejia tersebut pada musim ini Saat ini, PSIS setengah menyiapkan diri menghadapi turnamen pramusim 2022 masuk ke grup A tergabung dengan Persisolo Martapura Dewa United, Persita Tangdrang, dan PSS Leman Terima kasih telah menonton!